Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini di mana dikatakan suku banyak dari 2x pangkat 4 ditambah 9x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat dikurangi 23x dikurangi 16 dibagi dengan 2x kuadrat dikurangi dengan 3x dikurangi 1. Maka di sini diminta nilai hasil bagi ditambah dengan sisa baginya. Langsung aja kita bagi seperti biasa, di sini 2xnya pangkat 4 yang diminta adalah pangkat 4. Di mana pembaginya adalah pangkat 2, berarti kita kalikan dengan x kuadrat, maka menjadi 2x pangkat 4, kemudian minus 3x dikalikan x kuadrat adalah minus 3x pangkat 3, lalu minus 1 dikalikan x kuadrat yaitu minus x kuadrat. Maka langsung aja kita kurangi di mana 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4 adalah 0, 9x pangkat 3 dikurangi dengan minus 3x pangkat 3, maka menjadi positif. 9 tambah 3 adalah 12, maka 12x pangkat 3. Minus 3x kuadrat dikurangi dengan minus x kuadrat juga menjadi positif, maka minus 3 ditambah 1 adalah minus 2, maka minus 2x kuadrat. Minus 23x langsung kita turunkan, maka dikurangi dengan 23x. Kemudian karena di sini yang diminta adalah 12, kemudian yang pembaginya adalah 2, maka di sini kita langsung aja kalikan dengan 6. Maka ditambah dengan 6, kemudian x-nya di sini yang diminta pangkat 3, yang pembaginya adalah x kuadrat, maka kita kalikan dengan x. Maka 2x kuadrat kali 6x adalah 12x pangkat 3, kemudian minus 3x kali 6x adalah minus 18x kuadrat, minus 1 kali 6x adalah minus 6x. Lalu langsung kita kurangi, 12x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 3 adalah 0, minus 2x kuadrat dikurangi dengan minus 18x kuadrat menjadi positif, maka 18 dikurangi 2 adalah 16, yaitu 16x kuadrat. Minus 23x dikurangi dengan minus 6x, berarti menjadi positif. Minus 23 ditambah dengan 6 adalah minus 17, maka minus 17x. Lalu minus 16-nya bisa langsung kita turunkan, maka dikurangi dengan 16. Lalu karena di sini yang diminta adalah 16, kemudian yang pembaginya adalah 2, maka kita kalikan dengan 8. Terus kemudian karena x-nya juga sudah sama-sama pangkat 2, maka kita kalikan saja dengan 8. 2x kuadrat kali 8 adalah 16x kuadrat, minus 3x kali 8 adalah minus 24x, minus 1 kali 8 adalah minus 8. Kita langsung eliminasi kembali, 16x kuadrat dikurangi 16x kuadrat adalah 0, minus 17x dikurangi dengan minus 24x, maka menjadi positif. Maka 24 kurangi 17 adalah 7, maka 7x minus 16 dikurangi dengan minus 8 juga menjadi positif, maka minus 16 tambah 8 adalah minus 8. Di mana x kuadrat plus 6x plus 8 ini adalah hasil bagi, kemudian 7x minus 8 ini adalah sisa baginya. Karena yang diminta dijumlahkan, maka x kuadrat plus 6x ditambah dengan 8 ditambah dengan 7x dikurangi 8. Hasilnya adalah x kuadrat ditambah dengan 6x plus 7x adalah 13x. 8 dikurangi 8 adalah 0, maka jawabannya adalah x kuadrat plus 13x, yaitu D. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya.